Intro Suhangat seterusnya petang ini, Najib berkata mana ada bank yang rugi Datu Sri Najib Razak berharap institusi perbankan negara tidak merumitkan permohonan peminjam-peminjam dalam kelangan B40, M40 dan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang memohon lanjutan moratorium Malah, Menteri Keuangan Datu Sri Tengku Zafrul Abdulaziz juga dituntut menunaikan janji kepada UMNO dan Barisan Nasional berhubung lanjutan moratorium Ini kerana katanya kebanyakan bank-bank utama Malaysia yang memungkinkan keuntungan masing-masing bagi prestasi keuangan suku ketiga 2020 Malah ada juga beberapa bank yang umum keuntungan yang lebih tinggi berbanding tahun lepas sepanjang tempoh 6 bulan moratorium pinjaman pukal dari April hingga September Prestasi ini bertentangan dengan dakwaan Menteri Keuangan pada Julai lalu yang mengumumkan bank-bank Malaysia rugi RM1.06 bilion pada setiap bulan ketika moratorium pinjaman pukal diberi Bila dilihat dengan keuntungan bank pada suku kedua April hingga Jun tidak ada satu bank pun yang pernah umum kerugian katanya dalam hantaran di Facebook hari ini Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye 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 Bye-bye